Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik ada sebuah prinsip yang sangat penting di fisika Yaitu bahwa gerakan vertikal dan gerakan horizontal Itu adalah gerakan yang saling terpisah Yang saling bebas Jadi kita tidak perlu menggabungkan antara kedua gerakan di arah vertikal dan horizontal ini Ketika kita melihat atau mengamati gerakan semua benda Misalnya, kemarin kita contohkan gerak parabola Kemudian misalnya tanah, ada bola dilempar Sehingga dia akan membentuk lintasan parabola seperti ini Maka kita menganalisa gerakan ini Dengan memisahkan antara gerakan arah vertikal Yaitu gerakannya seperti ini Di tingginya sama Dan arah horizontal yang gerakannya ke sana Jadi ini panjangnya sama Nah, gerakan horizontal dan gerakan vertikal ini Kita analisa secara terpisah Karena memang secara fisis gerakan itu terpisah Jadi seolah-olah gerakan vertikal ini Oleh gerakan horizontal dikembangkan seperti itu Ditarik ke sana sehingga membuat menjadi gerak parabola Contoh lain yang menunjukkan pentingnya prinsip ini adalah Kalau kita punya misalnya sebuah Misalnya di meja gitu ya Kemudian ini lantai Kemudian ada dua bola Bola pertama Didorong ke sana Dengan kecepatan tertentu Misalnya kecepatan awal Sehingga tentu kita akan membayangkan gerakannya seperti ini Nah, kemudian Bola kedua Itu Dengan ketinggian yang sama Dengan bola pertama Ini bola pertama Ini bola kedua Kemudian dia dilepas Dilepaskan begitu saja Tanpa kecepatan awal Tentu gerakannya akan seperti ini Kalau kita lihat adik-adik Pertanyaan Siapa yang akan sampai Ke lantai Terlebih dahulu Siapa yang menang Kalau kita lepaskan bareng-bareng Ini kita lepaskan Ini kita dorong Ke arah horizontal Maka Siapa yang akan sampai Di titik ini Atau di lantai Paling cepat Itu pertanyaannya Kalau adik-adik Insya Allah Paham Bagaimana Pembahasan kita tentang Gerakan horizontal Dan gerakan vertical Bagaimana memisahkan Antara Sebuah gerakan di dua dimensi Menjadi gerakan horizontal Dan gerakan vertical Adik-adik bisa nebak Dengan cepat Insya Allah Maka ini PR untuk adik-adik Pertanyaannya akan diulang Kalau ada dua bola Yang satu Didorong ke kanan Dengan kecepatan tertentu Arah yang horizontal Sehingga dia akan jatuh Ke tanah Atau ke lantai Kemudian Menda kedua Hanya dilepaskan begitu saja Tanpa ada kecepatan Awal tertentu Maka Siapakah yang Menang Sampai lantai dua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati